Baik pemirsa, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Gempa mengguncang Kabupaten Gianyar, Bali. Pagi tadi, gempa berkekuatan 4,8 magnitudo berpusat di darat dengan kedalaman 20 km. Warga Gianyar, Bali dikejutkan dengan guncangan gempa 4,8 magnitudo pagi tadi, pukul 7 lewat 26 waktu Indonesia bagian tengah. Diketahui, gempa berpusat di darat, yakni di wilayah kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, dan kedalaman Danggal 20 km. Sejumlah kerusakan dilaporkan, seperti atap rumah dan tembok penyengker di areal Puri Agung Belah Batu Amruk. Beruntung, tidak ada parkir kendaraan, hanya trotor dan taman tertimpa material. Kini, petugas badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Gianyar masih melakukan pendataan kerusakan dampak dari gempa. Dari Gianyar, Bali, Ketujah Turku Semua Ningerat, AINYUS melaporkan. Sementara itu, bantuan bagi korban bencana gempa terus berdatangan ke posko utama di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Korban gempa yang sulit terjangkau masih belum tersentuh bantuan. Ya, beginilah kisah pilu pengungsi gempa di Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Sangat dirasakan seluruh warga. Warga bercerita pendistribusian bantuan mulai dari makanan, perlengkapan tidur, hingga tenda masih belum merata dilakukan oleh petugas. Di kampung tersebut ada empat tenda dibuat dengan cara swadaya. Kisah sedih pengungsi di kampung tersebut diperparah, karena pada malam hari pengungsi hanya bisa makan singkong rebus yang langsung diambil dari kebun warga. Selain itu, warga di kampung ini juga telah merasakan gangguan kesehatan seperti gatal, kulit, diare, hingga pernapasan, karena kondisi pengungsi yang berada di kebun kotor dan alas tidur yang tidak layak. Para pengungsi korban gempa berharap agar pendistribusian bantuan dari pemerintah cepat dirasakan oleh warga. Setelah ditanya, belum mendapatkan makanan. Jadi tadi kami langsung sampaikan ke Pak Kamosek, nanti segera kononasi dengan Pak Kades, bahwa nanti titik ini juga menjadi bahan yang akan menjadi lokasi distribusi. Sementara tadi kami serahkan dulu sedikit bantuan ala kadarnya untuk beli bahan makanan. Karena tadi ceritanya mereka selama dua hari kebelakang, mereka mengambil singkong atau ubi, kemudian direbus dan dibagi berame-rame untuk 35 orang dalam tenda yang seperti ini. Puluhan warga termasuk anak-anak korban gempa mengungsi di tenda darurat di desa Ciberem, Kecabatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga secara swadaya membangun tenda seadanya karena takut kembali ke rumah, menyusul terjadi gempa susulan. Sejumlah ibu dan anak-anak yang masih balita bertahan di tenda darurat yang terbuat dari terpal di samping kebun di pinggir jalan. Warga terpaksa bertahan dan tinggal di tenda pengusian ini dengan kondisi seadanya meski harus berdesakan. Sebagian warga korban gempa ini belum berani kembali ke rumah. Selain kondisinya rusak, warga juga takut terjadi guncangan gempa susulan. Salah satu warga menyebut, anaknya terluka saat gempa terjadi karena tertimpa reruntuhan. Bu rusak atau gimana enggak kalau rumah? Retak-retak. Retak-retak. Ini kenapa memilih tinggal di sini, Bu? Karena memang masih trauma. Masih ada gempa susulan. Barusan juga, Pak. Barusan juga ada susulan lagi. Masih ada. Terus ini dari pemerintah desa atau Bapakupaten sudah menyiapkan tenda belum? Atau kemana? Belum ada. Selain di sepanjang jalan Ciberem-Kertasari, lebih dari 200 warga korban gempa bumi saat ini ditampung di tenda pengusian yang disediakan pemerintah. Namun tenda yang disediakan belum bisa menampung seluruh warga terdampak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, INews, melaporkan.